Hari ini akan baik-baik saja, tetapi tidak akan kemelejit saat bareng dengan Bilisya Putra. Halo semuanya, kembali lagi dengan Nadir. Sepakat dengan Bakyu, Denny Darko, baru-baru ini ramal Amanda Manopo populer atau melejit akibat aura Bilisya Putra, John. Dalam kanal Youtube miliknya, Denny Darko, baru-baru ini meramalkan Amanda Manopo populer akibat aura Bilisya Putra. Sehingga pemeran Andin ikatan cinta itu makin melejit namanya John. Akan tetapi, meskipun Denny Darko mengklaim ramal bahwa Amanda Manopo populer atau melejit akibat aura Bilisya Putra, ia pun mengatakan jika Amanda sudah memiliki jati diri sendiri sebagai artis dan sudah populer. Hal ini Denny Darko sampaikan ketika meramal hubungan Bilisya Putra dan Amanda Manopo di kemudian hari seperti yang sudah Nadir rangkum sebelumnya. Denny mengatakan John bahwa meskipun ibunda Amanda tak melarang hubungan Amanda dan Billy, status mereka sebagai pemegang keyakinan berbeda rupanya membuat mereka susah untuk bersatu. Mamanya belum memberikan restu menikah di tahun ini, tapi tahun berapapun mamanya gak akan kasih restu. Karena memang beda keyakinan ya, dan Amanda ini kan memang anak keluarga banget. Jadi agak susah kalau harus melibatkan kedua orang tua, ujar Denny Darko. Setelah itu John, Denny pun membahas bagaimana pengaruh aura Bilisya Putra terhadap Amanda Manopo. Jadi bener gak sih, karirnya Amanda Manopo ini keangkat gara-gara Bilisya Putra. Bener gak sih, seandainya mereka pisah, karir Amanda akan turun dan tapi Billy akan tetap naik, ujar Denny Darko. Denny Darko pun sepakat John dengan ramalan Bak Yu bahwa keberuntungan Amanda berasal dari pacarnya. Saya sebenarnya dengan Bak Yu, Amanda Manopo hokinya ada di Billy. Jadi jika ia putus dengan Billy, hokinya pasti akan sedikit goyang. Dan kalau ternyata dia gak putus, ya mungkin pernikahan ini harus diobrolin lagi, ujar Denny Darko John. Denny pun menyoroti bagaimana Bilisya Putra mengeluh dengan kesibukan Amanda yang menurutnya karena dirinya sendiri. Kalau mereka sedang berdua, aura Billy terpancar. Pada Amanda jadi ikut bersinar. Meskipun Billy mengeluh, Amanda semakin sibuk. Ialah orang semakin beken sejak sama Billy, ungkapnya sambil memegang beberapa kartu John. Denny yang dulu dikenal sebagai pesulap atas pernyataannya kepada fans Amanda. Lalu, ia pun memberikan contoh bahwa dirinya pun pernah mengalami hal yang sama. Populer karena orang lain. Sorry untuk fansnya Amanda. Amanda memang cantik, berbakat, dan segalanya. Tapi ngerti gak sih? Saya juga dulu pesulap. Setiap show juga puluhan juta. Ia pun melanjutkan John, dan dulu pun saya meramal. Tapi karena satu acara di Anteveh, terus meramal Juppe dan kejadian seperti itu bersama istri. Saya gak bisa bilang bahwa saya akan terkenal sendiri. Lalu, ia kembali membahas Billy dan Amanda John. Denny mengatakan bahwa Amanda Manopo seharusnya tak meninggalkan Billy Syahputra. Ketika karirnya sedang dipuncak karena akan berpengaruh jika mereka putus. Nah, ini yang harus dipahami. Kalau memang karirnya Amanda terungkit karena Billy Syahputra, dan seharusnya dia jangan ninggalin Billy sejak karirnya bagus-bagusnya. Akan tetapi John, Denny mengatakan bahwa di sisi lain, Amanda lebih dewasa dibanding Billy yang jauh lebih tua. Billy ini baper. Dia kekanak-kanakan. Walaupun usianya jauh lebih tua dari Amanda. Amanda lebih dewasa meski lebih muda, ujar Denny Darko lagi John. Dan kalau untuk Billy Syahputra, namanya akan tetap ada karena sedikit banyak pamor dari Olga Syahputra masih terpancar. Orang-orang yang kangen, kangen kelucuan, ketulusan, dan keceplosan Olga Syahputra masih terpuaskan dengan menonton Billy Syahputra. Terima kasih.